Tiga partai politik mengusung sekda kota Cimahi, Dik-Dik S, Nugrawan sebagai bakal calon wali kota Cimahi. Meski telah berkoalisi, Nasdem, Demokrat, dan P3 tetap membuka diri jika ada partai lain yang ingin bergabung. Partai Nasdem, Demokrat, dan P3 sepakat untuk berkoalisi dalam mengusung Dik-Dik S, Nugrawan dalam pilkada kota Cimahi. Gabungan partai yang diberi nama Koalisi Cimahi Bersatu ini menilai, Dik-Dik yang kini menjabat sebagai sekda kota Cimahi, tepat untuk menjadi bakal calon wali kota Cimahi. Alasannya, Cimahi butuh pemimpin yang mampu menghadapi kompleksitas kota dengan APBD yang kecil. Meski telah berkoalisi, ketiga partai tetap membuka diri jika ada partai lain yang ingin bergabung. Jadi kita berkata-kata mengenai kawan-kawan yang tadi mau bergabung, kemudian sudah jadi itu dengan politik. Itu harga biasa, mungkin masih belum cocok, ada sesuatu yang belum pak, kami menghargai itu. Tapi apabila beliau-beliau ingin kembali bergabung, kita akan berkata-kata. Selain Dik-Dik, sejumlah nama juga akan bertarung dalam pilkada kota Cimahi, termasuk mantan wali kota Cimahi, Ngatiana, dan tokoh muda Cimahi, Aditya Yudistira. Dik-Dik, Cimahi, Jawa Barat, Iwono, Ainews melaporkan.